Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas Berhadir bersama saya, Penny Silvania Putri atau DIBRIN, lebih dikenal dengan Putri dan tidak asing buat para peneliti-peneliti maupun para pejabat DIBRIN Karena beliau inilah yang berperan mengkomunikasikan kepada publik tentang apa yang sedang dilakukan atau isu-isu apa yang sedang berkembang di Indonesia Dan kira-kira teknologi atau riset apa yang dimiliki DIBRIN yang bisa mengatasi isu-isu tersebut Dan Putri ini adalah salah satu tim kreatif dan multimedia DIBRIN Beliau akan berbagi cerita tentang apa itu komunikasi sains di era digital Yang mana dapat digunakan oleh para peneliti-peneliti di Indonesia untuk mengkomunikasikan apa yang sedang mereka lakukan kemudian dampak dari riset itu Selamat pagi, apa kabar Putri? Selamat pagi Mas Bobi, kabar baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kita ketemu keberapa kali ya setelah berseliuran dirimu di dalam berbagai acara ya Kesekian kali Kesekian kali ya Semoga tidak bosan ya Sudah bosan Mas Sudah bosan ya Karena pada saat BRIN punya acara, punya gawe Baik yang Habibi Award, kemudian berbagai award lainnya atau event-event expo Pasti ada Putri di situ sebagai salah satu leader untuk tim kreatif dan multimedia ya Nah, saya pernah lihat beberapa, misalnya salah satunya adalah kompro ya, komani profilnya BRIN dan dirimu yang in charge di situ Apakah itu menjadi salah satu bentuk sains komunikasi ke publik? Ya, jadi mungkin aku ceritain dari awal dulu ya Jadi, sebenarnya ini agak spesial ya kehadiran multimedia ada di sebuah lembaga pemerintah Karena biasanya multimedia itu kan kayak pendukung ya Entah berapa 0,0 persennya Tapi sangat jarang dimiliki oleh sebuah lembaga pemerintah Dan kemudian di LIPI ternyata ada gitu Waktu itu LIPI sebelum kita menjadi BRIN gitu Jadi, 2002 dulu namanya Bala Informasi Teknologi Dimana multimedia nya LIPI dulu ada di situ semua gitu Terus, tahun hampir 3 tahun yang lalu kita merge sama LIPI Press gitu Dan kemudian sekarang jadi Direktorat Repository Multimedia dan Penerbitan Ilmiah BRIN Jadi, kita punya tugas untuk mengomunikasikan melalui audio visual Karena namanya juga multimedia ya Jadi, kita mengomunikasikan multimedia itu sebenarnya luas Ada audio aja, ada audio visual gitu Tapi sebenarnya asal mulanya sih Karena kita semua itu awal dari audio visual Jadi, kita berusaha mengomunikasikan temuan-temuan apa sih Kegiatan penelitian apa sih yang sedang dilakukan di BRIN Supaya sampai ke publik gitu loh Supaya publik ngerti Karena selama ini kita tahu bahwa output dari penelitian itu pasti jurnal Persis, persis Gitu Dan ya, kadang-kadang gak semua orang paham gitu kan Dan bahasanya khusus gitu ya Jadi, nah makanya Dan sekarang tuh orang tuh pengennya dapet informasi Tapi sesingkat-singkatnya gitu Dapet nonton 2 menit, 3 menit Tapi dapet informasi kayak baca jurnal Gitu ya, gitu Rangka lebih kayak gitu Jadi, kita berusaha Gimana sih caranya gitu Ada kita bikin kompro Kita bikin dokumenter Kita bikin motion graphic Animasi Segala macam Dan bahkan infografis ya Kalau di sosial media Saya lihat ada beberapa infografis ya Nah, kenapa sih Kalau menurut Putri ini menjadi sesuatu yang crucial Saya sepakat bahwa ada semacam Karena kita berbicara era digital Ada semacam transformasi Yang tadinya konven Terutama di negara-negara berkembang Yang tadinya kita belajar itu adalah Reading ya Reading, kemudian attending event gitu Attending academic conferences atau seminar Terus sekarang itu semua transform Terutama kayak pandemi tahun lalu ya Transform yang darinya seminar offline jadi virtual Yang tadinya orang itu harus beli handbook atau printed Sekarang orang bisa search gitu kan Banyak guideline-guideline Dan bahkan nih saya lihat Beberapa anak kecil pun Itu Belajarnya dari Youtube Sudah sendemikian Tapi kalau dari sisi penelitian Kenapa ini menjadi sesuatu yang crucial di era digital Untuk ya tadi Mengkomunikasikan Apa yang sedang Atau apa bahkan yang Yang sudah dilakukan Dan bagaimana itu bisa mengatasi Misalnya ada-ada Lagi ada isu tentang Climate change misalnya Ada banjir gitu kan Atau hal-hal lain Perut Putri Kenapa itu menjadi perut Penting Karena Balik ke tujuan komunikasi Sains itu kan Sebenarnya Ada empat yang aku tahu Sebenarnya enggak Yang aku pelajarin sih Yang aku baca-baca Kenapa kita harus mengomunikasikan Sains gitu Supaya Kita tuh punya target marketnya kan Target marketnya ada policy makers Ada media Ada publik awam Nah terus Tapi faktanya saat ini tuh Ada gap Bahasa Antara peneliti Sama Publik kan Publik tuh Kadang-kadang peneliti tuh Hanya ingin menyampaikan Ini loh penelitian saya Gitu Tapi kan Emang Si Publik ini sendiri Mau tahu Sebenarnya kan mereka cuman Lebih pengen tahu Manfaatnya buat saya apa Kayak gitu kan Nah jadi Untuk menjembatani itu sih Jadi kayak Kenapa penting Dan ini balik lagi Aku pengen cerita Waktu ada Expo Tahunan Yang disenggarakan oleh Lipi Beberapa tahun lalu Tiap tahun kayaknya ada Expo ya Tiap tahun Indonesian Science Expo ya Dimana Waktu itu kita Enggak sama sekali Enggak punya Apa ya Enggak punya Audiovisual yang Untuk anak-anak Sedangkan yang datang tuh Banyaknya anak-anak Dan mereka tuh Yang paling excited gitu loh Jadi kayak Akhirnya sebenjak Tiga tahun lalu Gimana kalau Bikin kontennya juga Ada buat anak-anak Yang gak melulu Kita selalu Membuat audiovisual yang Untuk masyarakat umum Tapi bukan buat anak-anak Gitu loh Jadi sekarang kayak Aku bikin kayak Apa itu kelelawar Nanti kita Kolaborasi sama penelitinya Gitu Kalau pengalaman saya Pernah sekolah di luar Gitu ya Karena kalau disana kan Research center Atau university itu By speciality of region Jadi kayak misal Bandung Dia punya teknologi apa Misal antariksa Itu ada di Bandung Kemudian Hayati Misal ada di Bogor Misalnya Let's say seperti itu Dan Ada media komunikasi Science yang Lebih real Misalnya Yang teknologi Mereka punya science museum Tempatnya diprovide oleh Pemda Tapi isinya Itu kayak alat-alat Hasil riset Itu adalah dari Pusat risetnya itu Nah Itu masing-masing Region itu ada Waktu itu Saya di Inggris ya Seperti itu Saya pernah lihat Waktu saya masih Bersama Bok Ponakan nih Di Taman Mini itu Punya Apa ya Museum Iptek Kalau gak salah Dan itu saya lihat Banyak produknya Lipi Ada BPPT gitu Dan Tapi sayangnya Ini gak Sayangnya gak berlanjut ya Nah Apakah ini Itu menjadi bisa Salah satu bentuk Bagian dari komunikasi Science ke publik Tentu saja ya Jadi Kalau Bentuk yang tadi Mas Bobi ceritain Kan Orang tuh bisa experience Langsung ya Nah Iya Jadi sebenarnya Bagus banget Sebenarnya Brin itu Punya beberapa museum ya Cuma mungkin ketika pandemi Atau mungkin Juga harus riset Gimana caranya bisa Seatraktif Atraktif mungkin ya Dengan audiovisual Audiovisual yang Ada di Museum itu Karena Setauku Ya isinya misalnya Kayak Munasain Gitu kan Masih yang Apa sih Benda-benda aja Yang dilihat Gitu Tapi gimana caranya Ya Gak interaktif Nah Sebenarnya kayak Aku mulai mau Bikin Tapi belum jadi Karena kemarin kan Karena pandemi itu Membuat aku juga Bikin Itu yuk Animasinya Atau visualnya Jadi Yang gak bisa kesana Ya bisa nonton Tapi aku baru mulai dari Kebun Raya Artinya Di era digital Ada bisa Tanpa kita harus Visit ke lokasi Kita bisa Virtual Tour gitu ya Pakai VR gitu Ataupun yang lain Karena Saya lihat beberapa Pihak Pemda gitu ya Untuk salah satu Di kota yang mungkin Kota sudah tua Tetapi Tetap di preserve Mempertahankan bentuknya Tanpa harus kesana Bisa melakukan Virtual Tour Seperti itu ya Bisa Oke Nah Artinya begini Kalau komunikasi sains Tadi yang diceritakan Putri Ada tiga sebenarnya Bagaimana sains itu berkontribusi Yang pertama tentu adalah Sebagai Kontribusi terhadap Ilmu pengetahuan Akademis Dan yang kedua Tadi yang disampaikan Putri Sains Bisa untuk Membuat kebijakan Artinya Sebagai input Untuk kebijakan yang lebih baik Dan yang terakhir Karena dana-dana penelitian itu Adalah bersumber dari pajak Maka Bagaimana manfaat itu Bisa dikomunikasikan ke publik Sebagai pembayar pajak Itu adalah melalui Komunikasi sains Yang secara di era digital Banyak sekali medianya Kita tanya ke lagi ke Putri Kira-kira nih Media sains Komunikasi publik itu Kepada publik itu Di era digital itu apa saja nih Media sains Ya maksudnya media Media komunikasinya itu bisa Diwujudkan apa saja Kalau kita sendiri Kita berproduksi Melalui audiovisual Tapi kan sekarang Sudah banyak media Penyebar luasannya ya Dari Mikroblogging Dari Apa Apa namanya Kayak Instagram Facebook Media sosial Social networking Terus Berbagi foto Kayak Instagram Terus Sekarang podcast Banyak banget sih Sebenarnya medianya Cuman Gimana caranya kita Mengupdate Menyesuaikan Dengan Mana sih yang Banyak masyarakat Gunakan gitu Karena setiap Beda deh Kayak Youtube Punya market sendiri Youtube si A Masih B Bisa beda tuh Misalnya kalau Aku lihat Mereka lebih banyak Mengakses Youtube Brain Itu di Jam 7 malam Itu bisa jadi beda-beda Jadi sebenarnya kita juga Tidak bisa mengeneralisasi Semua publik Pasti gini Pasti gini Itu enggak Tapi kita juga harus Lihat Menganalisis ya Oke Artinya ada market Per masing-masing Kayak Kalau boleh dibilang Platform itu ada 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 targeted marketnya sendiri Nah Kalau dari pengalaman Putri Dari sekian Mana yang paling sekarang Yang Yang Kalau dibilang Paling komunikatif Kurang pas Lebih Orang lagi nyari tuh Yang mana sih Gitu kan Dari Apakah social media Dalam arti kayak Twitter Atau Instagram Atau Atau Kayak seminar yang Webinar ya Webinar Atau dari podcast Mana yang kira Atau dari video Short clip ya Di Youtube Kira-kira mana yang paling Ya Apa ya Istilahnya Engagementnya Ke publik itu paling besar Kalau aku Pernah melakukan Riset kecil Itu ke Youtube Oh Youtube Ya Youtube kan Yang pertama juga Di Indonesia Tapi juga Kembali lagi Ke konten Gitu Misalnya Ketika aku tanyakan Ketika mereka Datang ke Youtube Brain Leap ini Ini karena masih Transisi ya Jadi Jadi ketika ditanya Mereka sekarang Nonton apa sih Pengennya Itu semua pada jawab Webinar Gitu Ternyata Jadi kayak Kayak aku bikin Animasi Itu tuh masuk kecil Tapi yang webinar Itu tinggi Selain itu Dokumentar Tapi kan Terkendala sama Pandemi Kemarin Dimana kita Satu tahun juga Vakum Untuk keluar-keluar Jadi Kita bikinnya Motion graphic Tapi Itu Kalau Jawaban dari Para Para netizen Netizen Para pengunjung Youtube Youtube-nya Lipi ya Youtube-nya Lipi Itu mereka Mereka mencari Mereka datang ke Youtube Lipi Mencari webinar Mereka ingin Dapat Sesuatu ilmu Atau Juga karena Ada transformasi Yang tadinya Mereka bisa datang Karena pandemi Ada pembatasan sosial Mereka harus tinggal di rumah Dan dibanding Gabut ya Sambil bisa belajar Dari Lipi Artinya Salah satu Kontribusi Dari Lipi Atau BRIN Itu Selain Melakukan Publikasi Ilmiah Itu juga Melakukan Publikasi Ilmiah Populer Melalui Channel Youtube Lipi Atau BRIN Dan ini Salah satu Kontribusi Dalam Mendukung Ekosistem Ilmu Pengetahuan Di Indonesia Nah Kalau Tadi Putri Sudah cerita Tentang Youtube Misalnya Atau Webinar Dan Disampaikan Ada animasi Ada dokumenter Tapi ada Juga Social media Pasti ada Rules of game Kira-kira Bagaimana Supaya bisa Engage Ke publik Yang besar Atau Setidaknya Ditonton Oleh orang Banyak Dan Oke lah Saya akan cari Lagi nih Saya akan Follow Subscribe And so on Kira-kira apa sih Supaya Mereka paham Kemudian Asinya Diterima publik Dengan baik Oke Membuka Membuka diri Yang pasti Menerima Kritik Saran Misalnya Ketika Aku baca Komen-komen Di Youtube Oke Dan Kita harus Ngerespon mereka Dengan baik-baik Kadang mereka Komentar Tapi Aduh Masukin aja Gimana sih Kadang-kadang Itu kegemas Sendiri Oke Dijelasin aja Misalnya Waktu itu Ada yang nanya Ini kok Youtube Lipi Jadi kayak Youtubenya Karena kita ada Program Akusisi pengetahuan lokal Jadi Terus mereka Merefer Kok jadi Kayak Jadi ini Tapi kan kita harus jelasin Oh di Lipi Jadi kayak Apa ya Kementerian Kemenkraf gitu Misalnya Jadi kementerian teknis gitu ya Kementerian yang emang Ada sosial budayanya Padahal kan Aku jelasin Bahwa di Lipi Itu juga ada Pusat riset Pusat riset Sosial budaya Kayak gitu-gitu Jadi ya kita membuka Dan menerima komen-komen mereka Karena itu Kita ada Karena ada Mereka juga Jadi ibarat kayak Selebritas pun Kita juga harus Bisa tumuh dan besar ya Karena ada Netizen ya Ada 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 masyarakat Yang merespon Apa yang dibuat dari kita Nah Tapi setidaknya Berarti Tetap ada Apa ya Bisa membaca Kalau saya Saya tangkep gitu kan Artinya Bagaimana Membuat sebuah konten itu Yang memang Dicari orang kan Dicari orang yang diharapkan Kurang-kurangnya seperti ini Berarti Behind the scene-nya Itu ada semacam mini research juga ya Trendnya lagi apa Kemudian Kontennya apa Itu tetap harus dilakukan ya Tetap harus dilakukan ya Nah Kira-kira nih Kalau misalnya Saya juga pengen Secara individual Kalau ini kan lembaga ya Lembaga Lipi atau Brin Ini kan Nah Kalau misalnya dari sisi penelitinya Ini kan kadang-kadang Kita tuh Ya Apalagi ada stigma Bahwa peneliti tuh Nerd gitu kan Kadang-kadang Nggak keren gitu ya Karena mereka Lab-based Kadang ada di balik meja Atau Buku aja dibaca Tapi kan Di era digital Seperti sekarang Mereka harus bisa Mempromote research-nya ya Supaya Engage dengan Public Terutama Funding-funding Yang memang dari government Yang bersumber dari pajak Harus belajar dari mana nih Seorang peneliti Bisa secara individual Mempromote hasil research-nya Oke Belajar dari mananya Ya Kayak misal bikin konten Yang Ya Karena Banyakan pelitian pasti juga punya Sosmet nih Atau mereka punya Youtube channel Nah kira-kira Gimana nih caranya nih Oke Sebenarnya Peneliti sekarang juga dituntut Untuk bisa Berbicara kepada publik kan Betul Karena Komunikasi sains itu kan Sebenarnya publik itu Sebagai Apa Komunikatornya juga kan Tapi sebenarnya Berhubung ada kita nih Teman-teman di multimedia Sebenarnya Antara peneliti Sama teman-teman kreatif Di multimedia Itu bisa kolaborasi Gitu Oke Jadi Kayak misalnya Yang aku lakukan dengan Misalnya ketika Mbak Koni dari Pesat Penelitian Biologi Menemukan Apa Kecoa Laut Dari dalam Indonesia Kecoa Raksasa itu kan Terus Yaudah Kalau mbak Kemarin kan bisa nemu nih Kita yuk bikin Video Jadi maksudnya Ada Ada apa ya Ada bentuk lain Yang buat Itu sebenarnya bisa buat publik Juga bisa buat penelitianya Untuk Mempresentasikan Penemuannya Gitu Atau ketika Mbak Ayu Mbak Ayu itu Dari Zoology Dia bikin Dia itu peneliti Keong Darat Terus yaudah Bikin Keong Darat Indonesia Dan ketika Waktu itu Dia sempet WA aku Gara-gara Dia waktu itu mau presentasi Ke anak-anak Tapi gak tau gimana caranya Akhirnya pake video itu Gitu Jadi sebenarnya bisa kolaborasi Banget Kolaborasi Jadi salah satunya Yang bisa dilakukan peneliti Adalah Karena Kita Melakukan segala sesuatunya Teknis Atau terlalu bersifat akademis Gitu ya Tapi ada Pihak-pihak Dalam artis Stakeholder Ataupun Masyarakat secara umum Yang membutuhkan informasi ini Harus ada segi transformasi Dari bahasa yang tadi Akademis atau teknis Menjadi bahasa yang lebih popular Tetapi tetap ilmiah tentunya Dan salah satunya adalah Dengan melakukan kolaborasi Dengan tim multimedia ya Tetap Oke Kak itu satu Pertama kolaborasi Yang kedua nih Misalnya mau Karena kan Pasti Antriannya juga panjang ya Kapasitasnya kita juga paham Gak bisa besar ya Dalam arti mengakomodasi Apalagi Lipi telah bertransformasi Menjadi BRIN Penelitinya yang tadinya Mungkin sekitar 3 atau 4 ribu Sekarang sudah Totalnya mungkin Hampir 10 ribu ya Mbak Putri ya Kurang lebih seperti itu Dan tim multimedia Tentu Tidak bisa Bisa meng-cover semuanya Nah Alternatifnya Apakah bisa nih Ada semacam Ya nantinya Tim multimedia bikin kayak Workshop gitu Atau semacam Guideline gitu ya Mereka bisa Mempromote Risetnya Yang paling sederhana Misalnya Dengan mentransformasi Dari bahasa yang tadi Kayak Mbak Siapa yang tadi Keong Darat tadi itu Keong Darat Mbak Terutama yang tadi Bersifat kayak Hayati Kebumian gitu Anak saya itu pun Senang banget tuh Kalau volcano gitu Erupted gitu Dimana itu tuh Senang banget Mungkin Kira-kira Apakah Anda Bisa ke sana Bisa banget Sebenernya Kita sudah melakukan Tapi mungkin Kita sering Ada knowledge sharing Gitu Bikin animasi Dan itu terbuka 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 Waktu itu Knowledge sharing Cara membuat animasi Sederhana Kemudian Gimana bikin film Sederhana ya Tentu basic Karena sebenarnya Kalau mau Sekeren kayak Anak-anak multimedia Yang sekarang Harus sekolah lagi Berarti ya Karena mereka S1 S2 Berapa tahun Tapi gini Sebenarnya kan Practice makes perfect ya Jadi Ada Ada tahapannya lah Dari dasarnya Gimana cara Megang kamera Stabil dulu Abis itu Gimana cara Bikin gambar itu Bokeh Yang belakangnya Blur Terus depannya Tapi itu tergantung Kameranya juga sih Lensanya Semakin bagus Semakin bokeh dia Nah tapi Iya Tapi aku juga Gak setuju Dengan itu Karena sebenarnya Harus didukung Sama kemampuan Oh iya Skill Manusianya dulu Sepakat Saling Percuma punya kamera Mahal Tapi gak bisa menggunakan Persis sih Apakah memungkinkan Nanti tim multimedia Dia kayak bikin Training Atau workshop How to promote Your idea Gitu kan How to promote Your research To public Dalam General General Apa namanya General language Tanpa punya Background knowledge Yang sama Teknis Bisa gak Kira-kira Karena saya pernah Ikut Bagaimana mempromote Di twitter Ternyata Kemudian bisa di link Dengan publikasi saya Saya pernah ikut Kursus Kayak gitu Atau Instagram Bukan hanya sekedar Promote paper saya Tapi Bagaimana paper saya Bisa Ngejawab isu Yang lagi berkembang Sangat bisa Sangat bisa Kita nantikan ya Ini ya Nanti Bagaimana Tim dari Multimedia Itu bikin semacam Mungkin gak harus Webinar sih Tapi bisa Knowledge sharing Terutama offline ya Karena kita bisa praktek Atau nih Mungkinkah Dari tim Multimedia Kayak bikin Semacam Kayak Ada IT klinik ya Jadi kita bisa Drop in Kita bisa walk in Tapi Atau mungkin Kalau gak Secara walk in Bisa virtual Saya punya konten Kayak gini nih Dengan seperti ini Bisa gak masuk Gitu Ke publik Kira-kira Sebenernya Aku pernah Ada waktu itu Yang pengen Belajar Over Karena kayak Kalau misalnya Cuma 3 hari 4 hari Workshop Gak bakalan Jadi kayak Iya lah Gak bisa dibandingin Sama yang sekolah Bertahun-tahun Jadi kemarin Aku menawarkan Yaudah bikin 3 bulan Tapi maksudnya Pertama kita ngasih basicnya Terus latihan-latihan Nanti Misalnya Setelah sebulan Praktek Kita lihat hasilnya Jadi selama 3 bulan Itu ada pembimbingan Pembimbingan Kayak bikin Kayak aku ikut Workshop KTI Gitu misalnya Itu kan ada Selama 3 bulan Dari bab 1-nya dulu Bab 2-nya dulu Kayak gitu loh Jadi kayak Sampai akhirnya Bener-bener bisa Berdiri sendiri Gitu Karena kalau cuman Ikut 3 hari 4 hari Pelatihan Abis pulang ke Rumah masing-masing Rumahnya masing-masing Udah lupa lagi Tapi mungkin kah Misalnya Saya drop in message Gitu ya Maksudnya email Gitu Saya punya Konten seperti ini Kayak konsultasi lah Mungkin kah konsultasi Ada gak kira-kira Peluang buat konsultasi Konten untuk Ke publik Baik social media Atau animasi Gitu nantinya Nantinya mungkin Sangat terbuka sih Kalau kemungkinan ya Walaupun Sekarang kita belum ada Kita belum melakukan itu Gitu Karena isu Manpower-nya juga Terbatas ya Terbatas Berarti bisa bilang nih Nanti setelah Penggabungan Dan pemetaan Dengan fix ya Kan banyak tuh Timnya lebih gede Nah Sebelum kita tutup nih Ada gak kira-kira Pesen-pesen nih Buat terutama peneliti yang Ya mungkin Tahu tapi Belum banyak melakukan Komunikasi science Ke publik secara digital Tentunya Apa ya Pokoknya sih Intinya sih Kita siap berkolaborasi sih Sama peneliti-peneliti Yang misalnya Butuh bantuan RMPI Dari multimedia Untuk membuat Audiovisual Untuk membantu Mereka presentasi Kepada publik gitu Dan udah banyak sih Peneliti-peneliti Yang sudah sadar Bahwa Tidak hanya Jurnal Tidak hanya Makalah Atau bunga rampai Segala macem Tapi memang juga Audiovisual Perlu Dan apalagi sekarang tuh Kalau aku baca Di artikel-artikel Di luar negeri gitu Bahwa Audiovisual tuh Sebagai pendukung Penelitian kan Ya 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 Jadi kayak Betul Kita sangat terbuka sekali Untuk kolaborasi Kepada peneliti Semua di BRIN Kalau di luar BRIN Masih mungkin gak ya Mungkin Tapi BRIN dulu aja Ya semoga nanti BRIN bisa menjadi Apa ya Tapi sekarang pun Sudah BRIN menjadi Piloting ya Untuk Komunikasi sains Di nasional Di Indonesia ya Baik Teman-teman Sekalian Bahwa ini Tadi kita sudah Ngobrol-ngobrol Dengan Putri Tentang bagaimana Pentingnya komunikasi Sains ke publik Karena di era digital Seperti sekarang Seperti tadi terakhir Putri bilang bahwa Bukan hanya melulu Melalui publikasi Artikel ininya Tetapi bagaimana Teknologi digital Bisa mempromosikan Publikasi tersebut Kepada publik Sekaligus Dalam Mengkomunikasikan Tentang Hasil riset Itu bisa Bermanfaat Bagi kehidupan manusia Baik di Indonesia Maupun nantinya Di luar negeri Demikian Akhir dari podcast Kali ini Eksplorasi Sains tanpa batas Salam Terima kasih Terima kasih.